Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun anda berada Ini Pak Blanko nih, lagi lewat nih Rupanya di kantor camat ini kok rame-rame Kantor camat puluh merah Ada apa sih? Sahabat Lugas TV, nggak penasaran Langsung kita masuk Katanya mau ada acara nih Kita tanyakan aja ke Pak Camat, yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Blanko Sehat Pak Camat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Blanko lagi lewat nih Ke arah sini kok kayaknya ada tamu banyak masuk ke Kecamatan Insyaallah Begitu masuk ada panggung Acara apa nih Pak Camat, kalau boleh tahu? Insyaallah hari ini Kecamatan Lugas Menadakan acara peringatan maulid ya Peringatan maulid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lembaga-lembaga, para perusahaan, kita undang semua RTRW, majlis taklim, Kecamatan perlu merahmatullahi wabarakatuh Kita undang semua sebanyak-banyaknya Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini satu-satunya terhadapkan Kecamatan Oke Dilakukan acara maulid Nabi Walaupun di situasi pandemik Saya lihat di depan juga alat prokesnya Semua normal ya Sempurna ya Terus mungkin ada diundang mungkin dari wali kota ya Pak? Kita undang, Pak wali kota kita undang Kemarin ya mudah-mudahan Pak wali bisa hadir Kalau Pak wali itu tidak bisa hadir Minimal ada wakil yang hadir ke sini Kenapa? Supaya Pak wali kota programnya Didenger oleh masyarakat Terus Pak Cama Acara ini maulid Nabi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilakukan ini harapannya Apa nih untuk masyarakat Kecamatan perlu merah? Yang pertama Saya sebagai umat Rasulullah Ya kita harus mencintai Rasul Maka kita hari ini Mengundang kepada masyarakat puluh merah ini Untuk sama-sama kita ini Maulid Nabi Muhammad SAW Agar pertama kita ini silat rohmi Silat rohmi antara pacamat Antara tokoh masyarakat Para lembaga, RTRW Dan seluruh masyarakat puluh merah ini Supaya kita kumulisitkan undang bersama Pertama silat rohmi Yang keduanya kita akan menyimak Mendengarkan sejarah Dari Rasulullah SAW dari Pak Ustaz nanti Harapan saya sehingga dengan adanya pengajian ini Kita semakin mantap Semakin mantap Semakin mengetahui tentang masalah Risalah, kelahiran, dan rasulullah Terus Pak Cammat ya Pak Cammat ya Terus Pak Cammat, nah ini Saya bilangkan nih Saya dengar-dengar katanya Pak Cammat ini Dalam mengabdi Ini gak lama lagi sudah mau deket ke pensiun apa ya Pak Cammat? Berapa lama lagi pensiun Pak Cammat? Tuga saya disini insya Allah mas tahun lagi Terakhir tanggal 5 Desember 2022 Selama setahun ini mengabdi Tetap akan melaksanakan tugas kami Ya kewajiban setahun melayani masyarakat Melayani masyarakat? Iya insya Allah Terus pertanyaannya gini Pak Cammat Kalau sudah pensiun masih ingin tetap mengabdi Melayani masyarakat? Iya Tetap Terus wadahnya apa Pak Cammat Kalau sudah pensiun? Apa mungkin ada nih rencana-rencana Kedewan nih? Barangkali Saya sudah terbiasa Pak Jadi RT saya sudah 7 tahun Kepala Desa, Lura, Sikmat, jadi Cammat Jadi saya ini Masyarakat sudah tidak bisa diputuskan Sudah bisa tidak bisa dihitung Ya karena sudah terbiasa ini bersihatan masyarakat Walaupun saya dapatkan nanti Kita harus dekat sama masyarakat Dan masyarakat juga harus dekat sama kita Dimana kegiatan masyarakat saya pengen diundang Walaupun kami sudah pensiun Giatan masyarakat dimana saja Kayaknya pengen diundang Sebab kami ini selalu dalam masyarakat itu Selatuh Rokmi dan saya hidup bermasyarakat Ada pun ke depan untuk nyalon Dewan Nanti kehendak Allah SWT Begitu ya Pak Cammat ya Karena begini Pak Cammat Pak Belangko nih dengar-dengar dari Kabar-kabar Kicau Burung Sudah ada nih partai yang melamar Mengincip-ngincip lah Ke Pak Cammat nih Bener gak itu Pak Cammat? Insya Allah Insya Allah Insya Allah ada beberapa partai yang Sudah datang ke saya Ingin bila itu kami juga ikut berperan Aktif di partai politik atau Dewan Saya jawab insya Allah Insya Allah Oke Terus saya dengar-dengar Pak Cammat Apa iya nih kabar-kabarnya juga Pak Cammat jadi pembina Salah satu organisasi persilatan Apa iya Pak Cammat? Saya turut serta saja Turut serta Dan saya sebagai tim penasehat Saya menasehat Pak Cammat siapa saja di Merakimu Saya harus selalu ikut di dalamnya Memberikan saya kepada lembaga Kepada masyarakat Biar kami dalam lembaga itu tidak ada putus rata Oke artinya dengan persilatan artinya budaya Pak Cammat ya? Budaya kita Saya dari kecil sudah berbudaya Apa itu bandrong Saksila sudah terbiasa Sudah terbiasa Oke jadi Pak Cammat juga sebagai penasehat Budaya persilatan Ini jenisnya yang airan bandrong Pak Cammat ya? Iya siap Terima kasih Pak Cammat Sama-sama Lugas TV hebat Oke Sahabat Lugas TV Sudah kita dengar sama-sama Perbincangan dengan Pak Cammat tadi Semua Semoga menjadi pencaran Buat kita semua Memang kata beliau Kurang lebih setahun lagi Berakhir Pensiun Cuman Rasa di hati Mengabdi Melayani masyarakat Tidak akan bisa dihentikan Dengan pensiun Masih banyak Wadah-wadah lain Mungkin kedepannya Bisa saja Melangkah ke Dewan Sampai jumpa Di session berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.